Selamat siang semuanya ketemu lagi dengan saya Alvin Rimba kali ini saya akan menyelusuri sungai di Kampung Asa kita berada di bawah Gunung Botong nama ini Om saya kenal kan Om namanya Om nama saya Hendro Kasim Kampung Asa Kampung Asa ini Kutu RT Kampung Asa RT5 ini saudara saya namanya Anes Oke teman-teman kita mau berangkat dulu ikuti perjalanan kita ya Nah teman-teman sambil kita jalan ya Nah ini sungainya Om Sungai burung timur Om kenapa sungai ini disebut sungai burung timur nama kayu Om ya Oh habis dong ya jadi sungai ini teman-teman disebut sungai apa ya Om ya buku itu adalah nama pohon sebenarnya nah saudara Nes ini sebenarnya nama pohon nama sungai ini tapi pohonnya masih ada Om sekarang sekarang tidak ada lagi sekarang sudah habis pohonnya kata Om di sini setiap kita dan makanan dunia ini hasilnya sedikit-sedikit untuk merekai menurut-menurutnya iya Hai yang takut mereka selalu ninta-menurutnya bahaya bakar ikan nama jelis ikan yang saya apa itu saya akan gabus cuma dia hitam itu enggak boleh tidak boleh ini terjadi dari zaman dahulu ya ada ikan kalau orang bayak sini bilang itu ikan patah ini itu tidak boleh dibakar itu teman-teman di sini ada ikannya seperti ikan gabus enggak boleh dimakan atau dibakar di sini itu udah dari zaman dari zaman dulu sudah pantangannya Om ya masuk sini juga harus permisi makanya kita bawa orang tua masuk sini Oke teman-teman kita lanjut lagi kita menyelusuri sungai yang masih rasi teman-teman yang sungai biasa runtung nah ini adalah sungai yang jarang orang ke sini ini pohon apa Om Wah ini pohon beringin Nah hai 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 ini rata-rata begini aja Om ya akhirnya begini memang jernih begini ya walaupun hari hujan Om ya jadi teman-teman ini tadi pagi hujan tapi airnya tetap jernih ini kelebihannya sungai burutuk burung tiyong panes ini rotanapa namanya panes ini namanya wesoka nah ini teman-teman kalau rotan dalam hutan ini jadi orang kita dayak ini rata-rata menjaga alamnya masih jadi masih ada kayak rotan nah begini obriung ya kalau di sebelah sini lain namanya wah Benap lagi sebelah sini Benap itu nama kayu juga Oh Benap ya teman-teman kalau ini akar seperti bajakah tapi ini lain kata Om ini bisa mabuk Om ya enggak ya enggak mantap ya ini sungai tadi Om ya ini sungai nya dulunya terbagi dua ada yang ke kiri ada yang kanan yang ke kiri ini tadi apa Om ini berarti ya Belentiung nah kalau ini Om ini Benap namanya jadi ada pertemuan dua sungai di sini teman-teman Nah ini sungai berutiung Dari teman-teman Kalau ini Sungai Benap namanya Ini pohon racun Pohon racun anak sumpit Ini teman-teman Pohon racun anak sumpit teman-teman Besar sekali Nah ini Pohon racun Untuk anak sumpit Untuk orang berburu Ini pohon racun apa namanya Sirat Nah ini pohon racun sirat Jadi kita kalau jalan ke daerah sini Harus bawa Beliau ini Om Hendra Karena beliau adalah Kota RT dengan Dan juga Tukut Orang tua sepuh juga Di kampung Asa ini Teman-teman Beginilah teman-teman Kalau kita Menjelajah atau Berpetualang Menyusuri sungai Yang berada di Kampung Asa teman-teman Dan ini masih hutan dan alami Nah hutan rimba Nah sini sangat mistis Haura mistisnya Terasa sekali Nah kita naik banyak Bukit-bukit juga Agak licin Karena habis hujan Om Ini yang daun-daun Ini apa namanya om Ini yang dibikin Ulat doyo itu ya Iya Nah Teman-teman Inilah Daun Yang dijadikan Baju Adat Atau tradisional Orang dayak Namanya ulat doyo Khusus di Kutai Barat Ini untuk bikin Apa tadi om Lapisan lemang Nah ini untuk lapisan lemang Kalau bikin lemang Nah ini Om ini Kampung ini Kampung Asa yang paling tua Di sini om ya Iya Ini paling tua Kampungnya mulai Kerajaan Dari Mau Manar Bulan Sama Keluarga Jangkat Tengah 64 Dan situ mereka tindak Ke Inyan Dari Inyan baru Tindak ke Asa sini Masih satu turunan Masih satu turunan Jadi dulu disini Kampung pusatnya om ya Kampung Pusat Kampung Asa Jadi anak Kampung Asa Ini ada 13 Anak Kampung Asa Ada 13 om ya Kampung apa aja om Mulai dari Inyan Kegemuhan Asa Gelew Asa Gelew itu kan ada dua Itu kan anak Inyan Asa semua Mera Asa itu Mera Asa itu Mera Asa Pepas Asa Onggol Asa Balok Asa Johan Asa Apa lagi itu Yang Bawa Asa Yang Bawa Asa tadi Yang Yang Bawa Asa tadi Kalau yang satu Yang dua itu Nah Belumpung itu Masih masuk Asa itu Belumpung om ya Ya Belumpung Sebenarnya masih masuk Asa Karena disana ada Jamannya Angin Min Uyang Dulu ada Kerajaan dia disana Dia bikin Rumah besar Rumah ada Lamin Lamin Batu ayau Batu ayau Itu sebenarnya Pohon kayu Yang namanya ayau Dia jadi batu Batu ayau Di Belumpung Belumpung Kapan-kapan lah om Kita kalau bisa Kesana om ya Wajib tahu Kami yang muda Ini om Sejarah Kampung halaman Jangan cuma tahu Nama Tapi tidak tahu Sejarahnya Bagaimana Betul tak om Teman-teman Kalau ingin tahu Sejarah Kampung Asa Di Kute Barat Itu bisa datangi Om Hendra Di Kampung Asa Beliau adalah Kota RT 5 om ya Nah Beliau ada di rumah Saya bersyukur hari ini Bisa ditemani om Saya untuk Memasuki Wilayah Hutan Ini dulu Disini adalah kampung Teman-teman Kampung udah Berapa ratus tahun Om ya Ini sudah mungkin Sekitar 10 abad Om ya Hampir Ini hampir 10 abad lah Kampung ini Cuma kampung ini Sudah tidak Ditempati Sudah ke arah Sana om ya Kalau Lamin dulu 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 Seberang sini Teman-teman Ini adalah kampung tua Yang ada di Kute Barat Yang namanya Asa Batang ini Bagus untuk obat Obat apa om Ini rebus Ini untuk obat gatal Oh Ini adalah Siri alam Teman-teman Kalian tahu Terus akarnya Kata om Untuk obat Obat gatal Obat gatal Kalau kami Saya Tidak tahu Ini om Tadi Tidak lihat Saya Dan memang Tidak tahu Ini kalau Siri alam Kita menemukan Siri alam Juga disini Nah ini adalah Kampung tua Jaman dulu Maka disini Ada durian Yang umurnya Sudah 300 Petrus tahun Itu disebelah sana Teman-teman Ya om ya Nah inilah Sirihnya Tapi sirih ini Buat nyirih Tidak om Tidak bisa Wah Ini teman-teman Tidak bisa dibuat Nyirih ini Tidak ada rasa Panas Tidak ada Tidak ada Tidak ada Nah inilah Siri hutan itu Yang kalian ingin tahu Siri hutan Bentuknya gini om ya Nah teman-teman Jadi Siri hutan ini Bukan untuk Orang minang om ya Iya bukan Ini ada Kegunaan lain Kegunaan lain Jadi Siri hutan Ada disini Ini yang paling nomor Satunya Bukan sirih yang Tempat orang minang Ini untuk Orang keputihan Sebenarnya Oh untuk orang keputihan Om ya Jadi ini Ini daunnya om ya Yang nomor satu Ya Terima kasih om Teman-teman Ayo kita jalan lagi Ke arah tenang Nah ini teman-teman Kayu ini obat luka juga Sering kita temui Mungkin di hutan Cuma kita tidak tahu Kegunaan om ya Teman-teman Ini adalah namanya daun pai Kalau kena Gatal betul Seperti saya dulu Pernah kena ini satu kali Lama betul sembuhnya Sehingga yang khawatir Obat di sedikit Betul Obatnya apa om Gali tanah Gosok di tempat Oh Jadi gali tanah Teman-teman Gosok obatnya Oke om Kita lanjut lagi om Inilah durian di Kutai Barat Di Kampung Asa Yang sudah ratusan tahun Pohonnya juga besar Sebelum Belanda datang Durian ini sudah ada Ya om ya Nah ini Yang mungkin setengah Lima ratus tahunan Sudah ada Durian ini Kedengaran suara Kayak suara air Kayak air hujan Di sini om ya Nah putus-putus Jadi kalau kita nunggu Durian di sini Kalau satu orang Dah berpikir Jadi memang Mistis ini Di sini om ya Ya Dan memang Masih terasa Anet ya Ini adalah sejarah Kampung Asa Yang ada di Kutai Barat Teman-teman Ini adalah kampung tua Julunya teman-teman Ini sekitar 800 tahunan lah Sudah ini Di arah sini Jadi kita ini Arah pulang ya om Nah kita Kita ini jalannya Arah pulang Mutar Areal kampung tua ini Oke teman-teman Kita arah pulang Kita melewati Jalur sawit Eh jalur karet Kebun karet Bukan sawit Maaf maaf Ini kebun karet Yang bersih Punya om Oke teman-teman Ini jalur kita Arah pulang Ke Kampung Asa Dari Kampung Asa yang tua Yang jaman dulu Ini jalan kita pulang Selamat sore Semua teman-teman semua Sampai sini aja Sampai sini aja Pertemuan kita Hari ini Saya menjelajahi Alam Yaitu Hutan ataupun Sungai yang ada Di kampung Asa Dan Saya juga jadi tahu Dimana pusat Kampung Asa Yang tua Dulu Ya di dalam Konten saya ini Jadi teman-teman semua Jadi teman-teman semua Kalau ingin Tahu Video saya selanjutnya Tentang Kampung Asa Maka Subscribe lah Youtube saya Dan diupah Pencet Bel loncengnya Agar tidak Ketinggalan Video saya yang terbaru Terima kasih Selamat Berjumpa lagi Terima kasih Terima kasih